Pertandingan dengan Arab Saudi kemarin, A puas, B tidak puas. Saya pilih A untuk pemain saya puas, tapi saya untuk saya saya kurang puas. Terima kasih telah menonton! 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 nama mereka satu persatu dan mereka bisa menerima itu karena saya melakukannya sekali lagi bukan pada satu hal suka atau tidak suka tapi pada satu hal kebutuhan untuk tim nasional dan kebutuhan untuk Indonesia menghadapi Arab Saudi. Satu soal pilihan sekarang. Pertandingan dengan Arab Saudi kemarin. A puas, B tidak puas. Saya harus berterima kasih dan memberikan satu apresiasi untuk seluruh pemain saya. Saya puas dengan kerja mereka tapi saya tidak puas dengan saya punya hasil karena kita harus kalah. Jadi pilihan dua-duanya ya. Saya pilih A untuk pemain saya puas tapi saya untuk saya saya kurang puas. Kami kembali saat lagi. Dosa kah hamba bila memuja wahai kasih ujung rambutmu ku cium mesra tadi malam. Terima kasih telah menonton! Tadi gambaran wasit dan pelatih ya. Dua elemen itu seberapa besar sih gambarannya untuk coach untuk Saya melihat bahwa musim kompetisi kali ini saya melihat sesuatu perkembangan yang luar biasa yang diperlihatkan oleh para pengadil dan saya dua jempol untuk mereka ya di tengah saat ini kisruh berbagai hal yang berkaitan dengan sepak bola kita namun kinerja wasit jujur harus saya akui mereka meningkat dengan sangat baik bahkan sekarang kalau kita melihat hasil-hasil pertandingan kalau dulu sangat sulit sekali satu tim itu bisa menang di kandang lawan kali ini tidak sesulit apa yang pernah saya alami pada tahun-tahun sebelumnya karena wasit menjalankan tugasnya kali ini dengan sangat fair dengan sangat fair ya oke ini kalau bicara soal pelatih sekarang ya kami ingin memperlihatkan ini saat-saat coach masih menjadi pemain oh iya di Persija ya di Persija dan main di tim Masika kita saksikan berikut ini Masih Persija berusaha membuka serangan di sebelah kanan sekarang Patar Tambunan Kamarudin di tujuh Kovlesu Bangkit Tiafono Rahmat sekarang Budiman Yunus Tiafono menumpat Rahmat Darmawan Bayar Sebangkit langgaran oleh Sebangkit Tiafono Taufik Rahmat Rahmat Darmawan masih Herman pada Kamarudin Betay Masih Kamarudin Tiafono 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 Taufik yang diumpat Rahmat Darmawan menyentuh badan kebangkit tahun berapa itu coach? ini cuplikan final divisi utama perserikatan tahun 88-89 melawan persebaya waktu itu dan Persija kita ya kita kalah waktu itu 21 dan sedih sekali karena memang itu kalah di Partai Puncak oke tapi penonton di Senayan penuh 90 ribu penonton mungkin audio saya ada harus diperbaiki dulu akan diperbaiki ya Oke coach sambil bincang ketika Maaf Pak Pak saya benerin suaranya enggak bener kesana ya ya saya benerin sebentar ya ini yang sebelah kanan kan baik udah bagus sebenernya udah bagus sebelum udah lumayan ya udah lumayan ya udah lumayan audionya udah lumayan oke baik eh ini ini sadar juga belakangan ini luar biasa guru saya ayah saya boleh diperlihatkan ke depan boleh diperlihatkan nah boleh ini Om Endarto menyamar tadi menyamar supaya rahmat nggak kenalin kata saat kapan tadi mulai nyadar mulai nyadar ini Om Endarto gitu mulai nyadar kok tadi kok sepertinya kok kok audio rusak apa terus saya denger ini kok suaranya saya kenal gitu pada saat bicara dari suara ya dari suara saya enggak berubah soalnya enggak berubah enggak berubah ya oke tapi ngomong-ngomong silahkan sambil duduk Om silahkan silahkan ini ngenalin nggak ngenalin topinya topi nggak kenal ya oh topi siapa ini topi waktu saya dari PSTNI dan saya memang ngasih hadiah buat Om Endarto iya tapi koleksi kan betul ya ini koleksi topi saya dan ada juga beberapa topi yang saya simpan saya koleksi ada berapa tuh kalau di jumlah misalnya waduh karena saya topi banyak ngumpul itu biasanya ada ratusan gitu terus saya bagi-bagi-bagi gitu ya jadi itu selalu habis lagi gitu habis lagi saya kumpulkan lagi tapi ya penasaran nggak dengan koleksi topinya Coach RD di bawah nih kaget ya kaget ya silahkan silahkan dipamerkan dipilih 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 oke yang lain boleh dikeluarkan ya mungkin bisa bisa yang dari-dari semua ini iya ada ini sebagian kecil dari topi-topi yang saya koleksi tapi memang selalu saya kalau berpergian ke satu tempat yang saya cari itu topi baiklah ini ingin dengar sesuatu ini dari dari Om Endarto pada saat FD menjadi pemain ya Om Endarto sudah melihat ada sesuatu yang beda dengan pemain ini misalnya jadi yang saya ajarin tuh seret-seret dia bikin semua seret-seret yang mana itu bola diseret begini lawan udah nggak bisa tahan dia dia gini-gini datang satu lagi dia mirip liwat lagi boleh-boleh melihat berpasangan berdua seret-seret bola bikin gerakannya nanti dia bikinnya lebih bagus dari saya saya mau nggak apa-apa ayo ayo berdua silahkan kalau soal seret-seret kalau ngajarin temen selalu eh anak-anak berhadapan ketemu ketemu di tengah ketemu asik situ tuh bola tuh tapi waktu saat tepat tak 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 kanan-kiri kanan-kiri jadi selalu paling gampang tak tak gerakan apa lagi Om Endarto yang diadopsi dengan baik oleh Rahmat Darmawan? itu satu sama dia kalau nyanyi Aryati bagus sekali kalau nyanyi Aryati perlu nyanyi ini perlu nyanyi Aryati nyanyi lagu luar biasa harus Om Endarto yang minta kepada Rahmat Darmawan untuk nyanyi silahkan silahkan Aryati itu lagunya Om Endarto Aryati sedikit aja saya dengar waktu kita di Persija kumpul ada makan-makan saya nyanyi itu lagu nggak bisa jadi ini unjukin sama saya saya ajarin dia main bola dia ajarin saya nyanyi Aryati silahkan silahkan Aryati sedikit sedikit aja refren refrennya ya dosakah hamba bila memuja wahai kasih ujung rambutmu ku cium mesrata di malam iya jadi itu lagunya Om Endarto Aryati begitu Om selalu nyanyi lagu Aryati seru 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 Aryati di kau mawara suhan rambulan bagusan Rahmat bagusan saya bagusan harus memilih nggak memilih yang mana memilih yang mana ini nggak dua-duanya pemain Persija jadi dua-duanya dipilih oke pernah menyangka atau tidak bahwa Rahmat Darmawadi kedepannya akan jadi pelatih gitu Om lihat Rahmat tuh salah satu pemain yang punya sikap sempurna jadi dia nggak ada negatifnya dia selalu positif-positif-positif jadi jalannya jauh pasti kan backgroundnya pemain nasional dia punya karakter yang baik karakter yang baik apa sih contohnya Om? dia nggak serakah dia share sama teman-teman dia share dia pemimpin yang baik dia kasih contoh yang bagus bahwa hidup tuh mesti sederhana ada orang yang misalnya uangnya banyak dia berlebihan teman-teman dijadiin jongos kan ini nggak ini nggak sama-sama sharing tapi sama jadi dia punya itu oke ya mau denger ini penilaian dari Rahmat Darmawan terhadap Pak Hendarto awas ya Om Hinn Om Hinn yang pasti saya bahkan ketika saya menulis buku ya tentang sepak bola posisi saya menyebut nama Om Hinn ada yang pertama orang yang pertama menjadi inspirasi buat saya kenapa karena Om Hinn dapat telatih yang konsisten setahu saya sampai hari ini masih konsisten dan bahkan Om Hinn masih melatih di usia yang menurut saya sudah harusnya istirahat masih ada di lapangan Asiop di Senayan melatih anak-anak muda usia luar biasa ya Jadi saya bilang itu kelebihan Rahmat Darmawan. Dia belajar, dia berkembang. Orang-orang aja di pelatih, laganya udah kayak pelatih dunia. Hei, ola-oper, seolah-olah dia jago. Lihat dia udah pelatih nasional, masih bilang saya belajar. Jadi dia dengan skop yang besar, pandangan yang luas. Masa depannya luar biasa ya. Banyak ujian aja ya Om. Soal pu, ini ujian banyak, kami kembali saat lagi. Dulu, kalau di semest kadang-kadang dia begini. Nomor punggung Coach Rahmat Darmawan pada saat masih jadi pemain, 14 ya? Ya. Memilih 14 atau? Ya, enggak. Dulu saya masuk Persija, itu adalah posisi saya sebagai pemain junior. Dimana pemain-pemain junior semua sudah dapat nomor. Jadi nomor yang bersisa itu berapa? Yang bagus-bagus sudah diambil. Terus kemudian saya memilih 14. Kebetulan 14 itu jumlah huruf nama saya, Rahmat Darmawan itu jumlahnya 14. R-A-H-M-A-D-D-A-R-M-A-W-A-N. Itu 14, makanya saya pilih 14. Tapi ada olahraga yang lain juga, waktu masih kecil bulu tangkis. Bulu tangkis. Itu seberapa besar sukanya dengan bulu tangkis? Saya menyukai permainan bulu tangkis karena memang keluarga saya semuanya main bulu tangkis ketika itu. Dan ayah, ibu, kakak. Saya, ibu, semua. Karena memang kita punya klub bulu tangkis dan orang di sekitar rumah saya di kampung dulu, itu kalau latihan bulu tangkis selalu setiap malam rame di rumah. Itu yang kemudian saya tertarik untuk bermain, bermain dan bermain itu. Tapi semua olahraga juga saya menyukai. Saya main tenis meja saya lakukan, main tenis lapangan juga saya lakukan. Bahkan saya juga punya prestasi main di Sepak Takro dulu ketika SMA ya. Saya menjadi juara tim saya di Lampung, wakil Lampung di Kejurnas Sepak Takro di Jakarta. Nah, kalau nonton nih, nonton sebagai penonton, lebih menegangkan mana? Nonton bulu tangkis atau nonton pertandingan bola? Jujur, nonton bulu tangkis sangat menegangkan buat saya. Sampai hari ini. Karena? Karena di bulu tangkis, apalagi kalau yang main Indonesia atau lawan negara lain dan itu final Piala Thomas atau All England atau kejuaraan dunia. Saya kadang-kadang kalau skor sudah kejar-kejaran itu saya lebih bagus, saya pergi. Saya pergi, saya ingin nonton nanti setelah berapa skor akhir. Nah, tapi kalau di Sepak Bola, saya bisa menikmati menit ke menit karena saya sambil belajar di sana. Dari Indonesia siapa sih favoritnya? Pemain. Kalau zaman dulu saya Rudi Hartono, kemudian era yang kira-kira tahun 2000 awal, Haryanto Arbi karena terkenal dengan semes 1300 Watt-nya itu kan? Semes 1300 Watt? 300 Watt, iya. Terus, iya. Oke. Semes 1300 Watt ya? Oh iya. Oke. Itu apa itu artinya? Iya, artinya kekuatan semes yang dia punya itu memang luar biasa. Luar biasa ya? Oke. Ini apa sih? Ini jatuh dari langit. Ini jatuh dari langit nih. Iya. Gak penasaran siapa yang sedang itu. Wai, favorit saya. Langsung tuh keluar. Luar biasa Pak Saryanto. Kabar Mas. Masih main bulu tanggung terus Mas? Masih ya. Halo Mas, apa kabar? Wah, tersanjung banget saya bisa ketemu sama Mas Nadia. Ini udah ketemu, ayo mau ngapain silahkan. Mau ngapain? Kalau udah ketemu, kok jadi grogi sepertinya. Bener ya, bener. Saya dulu kalau nonton Mas Saryanto main, wah udah saya pasti gak mau yang lain gak keganggu. Karena semesnya sampai hari ini gak ada tandingannya. Mobilnya kesana aja. Semesnya luar biasa. Silahkan. Emang kena apa sih? Tadi semesnya 1300 Watt. Iya, gitu. Itu media yang bikin apa ya, seperti itu. Dan memang saya pikir media salah. Media sangat salah. Harusnya? Harusnya 3000 Watt. 3000 Watt. 3000 Watt. Karena lebih keras dari apa yang media katakan. Terakhir ketemu pernah? Kapan? Gak pernah, jujur. Ketemu di TV aja. Ketemu di TV. Saya pernah ngelihat di airport waktu itu saya mau kejar, tapi sudah boarding duluan. Oh, di airport melihat tuh? Iya. Saya mau minta foto waktu itu. Yaudah sekarang kalau ada foto sekarang nih. Saatnya foto bareng. Oke, mau ngobrol apa sih kalau sekarang nih udah ketemu? Eh, silahkan. Yang pasti sekarang Mas Arianto apa nih? Ngelatih ya? Enggak. Enggak. Enggak ngelatih ya? Wah, padahal saya pikir kalau Mas Arianto ngelatih, saya pikir bakal ada pebulu tangkis kita yang menyerupai Mas Arianto. Oh gitu loh, iya. Iya. Maka ibu yang cernu sama coachnya dulu deh. Oh, enggak lah. Baru bisa ngelatih. Bulu tangkis, levelnya sudah dunia dan saya, sekali lagi saya bangga banget. Kalau ada racket dua, boleh ini dong mainnya. Kalau ada racket dua ya. Yuk. Dikit aja coach, dikit. Kapan lagi lawan juara dunia. Dulu kalau di semest kadang-kadang dia begini tuh. Begini lagi tuh. Ayo kasih gaya-gaya yang susah Mas Arianto. Dulu kan di semest sering begini loh. Iya. Wah, yuk sekarang boleh? Sekarang enggak bisa. Mas Arianto, apa sih rasanya menjadi favorit loh seorang coach Rahmat Darmawan yang sedang terkenal banget ini? Kemarin di SMS jadi kaget juga. Dia bilang, ini bisa hadir enggak coach Rahmat ini favoritnya Mas Arianto. Wah, oh iya boleh. Saya juga belum pernah ketemu kan. Lihat delivery aja memang. Tapi apa, mungkin enggak nyangka atau apa mungkin? Ya enggak, enggak nyangka juga kan dari bola kok bisa larinya ke bulu tangkis aneh juga gitu. Oh iya, oke. Siap saya memang pas enggak ada acara juga. Oke. Kalau coach kan suka nih bulu tangkis ya. Kalau Mas Arianto suka notan bola juga. Dan melihat timnas di bawah asuhannya coach RD gimana? Ya, bagus memang. Apalagi kemarin terakhir kan pemain terbaik yang kumpul semua. Jadi ya memang lebih bagus lah. Jangan salah. Coach juga ini mendapatkan piala pelatih terbaik di beberapa event ya coach ya? Boleh-boleh saya perlihatkan beberapa di antaranya? Ini yang apa nih? Ini pelatih Fair Play. Fair Play Awards. Fair Play Awards. Ini kemudian ini pelatih terbaik. Ini sebenarnya ada dua pilar. 2005 dan 2008. 2008 ini 2006 ini ya. 2006 sama 2008. Yang ini? Yang itu dia. Newsmaker 2012. Newsmaker 2012. Wow. Baiklah. Yang di sana? Ini pelatih terbaik di satu event piala Indonesia. Oke. Tahun 2007. Oke. Yang ini? Pelatih favorit dunia soccer 2011. Tujuannya? Tujuan akhirnya itu memang piala-piala dan medali ini atau bukan sih coach? Sebetulnya? Ini bukan sampai di sini ya menurut saya. Saya punya satu cita-cita suatu saat sama dengan Omidarto saya kepengen saya akan melatih calon-calon pemain sepak bola dan saya mungkin bercita-cita pengen punya camp latihan sendiri yang kemudian bisa membangun satu akademi yang nantinya kita bisa distribusikan pemain-pemain itu untuk menjadi pemain-pemain nasional. Sebetulnya saya kepengen suatu saat itu yang akan saya capai. Wow. Oke. Oke, kalau Mas Haryanto Arbi bawa sesuatu untuk coach, apa yang akan coach lakukan sebagai seseorang yang sangat ngefans dengan Haryanto Arbi? Ya, yang pasti saya bisa bersebelahan duduk sama Mas Haryanto Arbi. Ini sudah luar biasa. Ini mimpi saya yang terpenuhi ya. Emang enggak pernah terbayang sebelumnya? Sama sekali. Sekarang Mas Haryanto kan levelnya dunia ya. Sementara sepak bola kita ini jujur sekarang ini masih mencari bentuk dan mencari prestasi menjadi terbaik di ASEAN. Jadi memang jauh membandingkan. Tapi saya, makanya saya sangat senang sekali Mas Haryanto ada di sini sama saya. Wow, mimpi yang menjadi kenyataan begitu ya. Ini nih, mau ngasih sesuatu ya Mas Haryanto ya? Wah, enggak tahu saya. Apa sih? Untuk latihan dulu tak. Sama rakyatnya juga. Iya. Hah, rakyatnya juga ini? Iya, biar latihan lagi. Terima kasih, terima kasih Mas Haryanto. Wah, enggak dikasih bocoran saya, enggak ngasih apa-apa nih mbak. Ada topi itu tadi tuh. Nanti aja tuker-tukeran nomor. Boleh lihat ke penonton supaya lebih jelas semuanya. Baik. Oke. Makasih Mas Haryanto, makasih. Baik, baik. Jadi begitulah kurang lebih ya. Saya ingin ngobrol banyak lagi. Sepertinya coach ini lain ya. Pada saat ketemu dengan pemain, dari ketemu dengan Mas Haryanto lain. Kok seperti grogi benar ya? Betul, betul. Saya grogi. Benar, saya grogi. Cuma kalimatnya sekalimat-sekalimat aja. Kami harus jindah dulu, sesaat lagi kami kembali. Terima kasih. Ya bu, maaf, saya masih terlalu banyak banget. Maafin, Bapak. Rahmat Darmawan bukan hanya sukses melatih tim-tim sepak bola, tapi juga sebagai kepala keluarga. Usia pernikahan Rahmat Darmawan dengan sang istri Eti Yuliana sudah menginjak angka 21 tahun. Mereka pun telah dikaruniai dua orang anak. Sang putri sulung Febiana Albina Darmawan kini tengah menempuh sekolah penerbangan di kota Cirebon. Sedangkan si bungsu Aldi Darmawan duduk di bangku sekolah menengah pertama. Di tengah kehidupan kesehariannya bersama keluarga dan tim sepak bola asuhannya, Rahmat Darmawan juga masih tercatat sebagai anggota militer aktif. Tepatnya sebagai anggota TNI Angkatan Laut berpangkat kapten. Setelah lulus dari Sepa Milwa tahun 90, Rahmat pun bergabung dengan PS ABRI. Kemudian melatih tim sepak bola Angkatan Laut. Kini, Rahmat bertugas di Mabes TNI AL, Cilangkap. Balik lagi nih, tadi ada foto-foto pernikahan gitu ya. Ketemunya gimana sih? Ayo, si O yang mau cerita siapa? Ketemunya ya di lapangan bola. Ketemunya di lapangan bola? Iya, di stadion Menteng. Kalau dulu masih ada stadionnya, kalau sekarang kan udah gak ada. Ya disitulah cinta kita bersemi. Para jack maninya. Om Hen juga tahu. Oh iya Om? Iya, Om Hen juga tahu. Waktu itu kita main di Bandung ya Om Hen ya. Oke, jadi Mbak sebagai supporter? Iya. RD sebagai pemain? Ya sih saya maksudnya nonton, ya dari situ aja. Terus mereka juga awalnya suka ngeledek-ngeledekin gitu. Ya gitu ya Pak ya? Yeay, ngeledek-ngeledekin gitu. Terus akhirnya nyambung, Mbak sempat pacaran berapa lama? Kita gak pacaran sih. Deket dua minggu aja. Bulan Juli, Agustus jadian, terus kita nikah Februari 92, jadi dari Agustus ke Februari aja. Dari Agustus ke Februari ya? Ke Februari ya. Singkat banget ya? Iya, iya. Dan itu langsung diterima, langsung suka? Iya, waktu itu memang kita percepat nikah, karena kebetulan saya waktu itu ditawari satu klub di Malaysia, untuk saya bergabung di Malaysia. Makanya sebelum berangkat ke Malaysia, kita nikah dulu waktu itu. Terus setelah itu saya berangkat ke Malaysia, dia saya nyusul ke sana. Dan kalau nikah sudah jadi tentara itu kan ada semacam pakai pedang pora. Ada saksi-saksi siapa saja? Jadi waktu itu kita lucu, jadi karena saya dikejar waktu untuk saya berangkat ke Malaysia, dan kita akan menikah sebelum saya berangkat. Nah setelah menikah, berangkat, kemudian saya berangkat ke Kuala Lumpur. Dan setelah di sana, 9 bulan ya, dia hamil 7 bulan kan, sudah 7 bulan, kita mau rayain 7 bulanan di Indonesia. Saya pulang, saya ajak dia pulang, saya ngadap ke kantor. Waktu itu komandan saya Pak Fatah, dan beliau mengatakan ke saya, kamu ini perwira TNI Angkatan Laut, kamu dulu kawin atau nikah itu belum ada upacara pedang pora, itu belum sah itu. Saya digituin, nah waktu itu akhirnya dalam waktu 1 minggu saya harus nyiapin perkawinan, karena cuti saya hanya 1 minggu saya harus balik ke Malaysia. Akhirnya 1 minggu kita kejar, nikah, dan posisi dia sudah hamil 7 bulan, jadi kita pedang pora dengan sudah kondisi 6 bulan. Jadi itu kenangan yang teman-teman perwira yang lain gak bisa lupakan, teman-teman perwira saya yang waktu itu ikut tim pedang pora, ini pertama kali terjadi pedang pora sudah hamil 7 bulan. Belum sah soalnya, ini ingin konfirmasi dulu nih, Pak Fatah ini yang ini bukan? Oh iya, ini beliau, beliau ini komandan saya, saksi dan sudah lama sekali saya tidak komunikasi dengan beliau ya. Berapa tahun? Wah, semenjak saya tidak di pangkalan marinir lagi, karena waktu itu saya di pangkalan marinir itu, saya 92 sampai dengan 96, setelah itu saya pindah ke Makukors Marinir di Kuitang, setelah itu saya tidak pernah ketemu lagi. Baik, untuk acara ini dengan tokoh coach Rahmat Darmawan, sebetulnya kami sudah melakukan penelusuran untuk menemukan Pak Fatah ini dan berikut hasil penelusuran tim satu jam lebih dekat. Beliau sudah meninggalkan kita semua, tahun lalu bulan Mei. Ini adalah hasil penelusuran kami, jadi apa boleh buat kami hanya mendapatkan foto-foto pada saat beliau sedang dimakamkan. Ibu mengenal juga cukup dekat? Maksudnya tidak dekat sih, cuma kenangan pada saat itu jadi saksi kita saja. Setelah itu saya tidak pernah ketemu lagi. Terlalu dihadir ya, kalau setiap acara-acara apa, beliau pasti hadir. Bahkan beliau yang menginginkan sekali waktu itu pedang pura harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Dan saya sendiri terkejut, jujur, kok saya tidak bisa tahu beliau sudah tidak ada. Dan foto-foto tadi, kabar tadi, kami dapatkan juga dari seseorang yang cukup dekat. Dengan ibu dan juga coach RD. Siapa itu emak? Segera hadir. Oh ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar bu? Terus berbuka cinta ya bu. Maaf, saya tidak setelah hari ini. Maafin bapak. Saya benar-benar kaget bu. Bikin mendadak. Mampu. Tidak tahu. Tidak tahu. Maafin bapak ya dia. Iya, sama-sama bu. Adik malam. Adik, sudah patah. Maafin bapak. Maafin bapak. Maafin bapak. Baik ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Silahkan bu. Silahkan. Punya banyak kenangan ya ibu dengan keluarga ini. Kebetulan memang waktu itu baru masuk jadi jala Sinastri dan rasanya belum aktif ya. Tapi mungkin saya, kalau buat saya sih, Apa ya, karena bapak dengan ibu waktu itu jadi saksi nikah kami kan, Jadi ada ikatan batin yang kuat. Setelah itu juga saya, maksudnya saya tidak aktif di jala Sinastri. Waktu itu saya bekerja, jadi saya kurang begitu tahu kelanjutannya. Tiba-tiba saya harus terima kabar seperti ini. Ibu, seberapa dekat bapak, ibu dengan rahmat darmawan dan istri ibu? Jadi kalau bapak mungkin dekat, bapak memang dengan anggotanya itu dekat sekali. Apalagi, jadi kalau dengan anggota itu merangkul sekali bapak itu. Alhamdulillah rasanya disipinnya, tegasnya itu ada di Pak Rahmat. Sepak terjahnya dek rahmat ini diikuti bapak juga waktu baca kompas. Juga ada komentar-komentar. Iya betul. Apa saja itu komentarnya? Mesti ngalum-ngalum bagus, selalu bagus. Doa kami mudah-mudahan dek rahmat ini bisa membawa nama harum Indonesia. Insya Allah, karena kita ikuti selama ini yang di ASUS selalu juara. Baik. Dan ada mungkin yang pesan-pesan yang pernah ingin disampaikan oleh beliau untuk rahmat darmawan? Ya mungkin yang terakhir itu bapak membuat mungkin untuk teman-teman dekatnya. Jadi kalimatnya itu tidak ada kata lelah dalam berjuang. Itu nanti mungkin bisa. Ya Coach. Memang yang tadi sudah disampaikan, beliau nih, kolonel Fatah ini memang sosok yang luar biasa. Tidak hanya menjadikan seorang perwira itu hanya antara atasan dan bawahan. Tapi selalu beliau itu sangat dekat. Tidak pernah membedakan satu sama yang lain. Saya perwira baru ketika itu, saya mendapatkan tugas untuk menjadi danup. Sementara banyak perwira yang lain. Dan itu satu tantangan buat saya. Dan itu diberikan kesempatan itu karena beliau percaya dengan saya, dengan kemampuan saya. Dan itu mungkin perwira yang lain tidak mendapatkan peluang itu. Tapi itu diberikan kepada saya. Ini salah satu contoh bagaimana beliau juga memberikan apa saja kesempatan untuk siapa saja yang punya kemampuan. Sayang sudah hampir selesai ya, kita sudah hampir satu jam. Mungkin kedepannya Coach RD ingin membawa sepak bola Indonesia ini kemana? Yang pasti saat ini saya merasa punya hutang dengan negara ini. Dengan masyarakat pecinta sepak bola di Indonesia. Yang sebetulnya target saya adalah medali emas di ajang SEA Games kemarin. Dan hutang itu terus akan menghantui saya sampai suatu saat saya akan bisa merealisasikan keinginan saya dengan membawa emas untuk Indonesia. Itu cita-cita saya. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Coach RD. Ohin, terima kasih. Ibu, terima kasih. Aldi, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semua yang hadir di sini. Kita jumpa lagi pekan depan, sampai jumpa.